Intro Salam sejahtera, pemirsa Kairos berjumpa kembali dalam reportasi Kairos beri seliputan berita seputar pelayanan di gereja HKBP Bersama Badiyah Utagalung inilah berita selengkapnya HKBP Resort Palmerah Petamburan menggelar retret dalam bentuk pembekalan yang diikuti majelis dan keluarga se-resort Palmerah Petamburan Acara retret dan pembekalan majelis HKBP se-resort Palmerah Petamburan berlangsung selama 3 hari, Kamis sampai Sabtu, 30 Juni sampai 2 Juli 2022 bertempat di Pondok Belaroka, Cisarua, Bogor Retret dan pembekalan dibuka secara resmi oleh pendeta HKBP Resort Palmerah Petamburan Pendeta Benget, Silitonga Saya sebagai pendeta HKBP Resort Palmerah Petamburan di buku kami dan pembekalan majelis seri soal kegembali dalam bahan ala Bapak, anak dan roh kudus, amin Kegiatan diikuti pendeta fungsional pendeta Al-Visitorus serta 30 orang majelis dan keluarga dari HKBP Palmerah Petamburan, Jemat Induk atau Sabungan dan HKBP Menteng Lama Gembira, Jemat Cabang atau Pagaran Kegiatan retret dan pembekalan yang diadakan oleh HKBP Resort Palmerah Petamburan merupakan upaya menjalin kesehatian untuk semakin mengobarkan kesehatian dalam meningkatkan pelayanan di tengah gereja Retret dan pembekalan menjadi suatu momen menjauhkan diri dari kebisingan dan hiruk-pikuk kota Jakarta agar dapat lebih fokus dan peka mendengar panggilan Tuhan sambil merajut kebersamaan di antara majelis dan keluarga Di samping merajut kebersamaan, retret juga menjadi kesempatan bagi majelis dan keluarga untuk mempersiapkan diri menjelang perayaan jubileum 50 tahun HKBP Palmerah Petamburan yang dirangkai dengan peletakan batu alas gereja atau Mameakon Batu Ojahan MBO yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang akan datang Retret yang dirangkai dengan pembekalan juga diisi dengan pemaparan materi dari narasumber yakni Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Padata Bernard Manik serta Motivator Parlindungan Marpao Preses Bernard Manik dalam pemaparannya menyampaikan sesi dengan topik kesehatian sintua dalam pelayanan dan Motivator Perlindungan Marpao menyampaikan sesi Motivasi Pelayanan Dalam Kesehatian Dalam pemaparannya, Preses Bernard Manik mengajak peserta retret untuk berkolaborasi dalam menjalankan pelayanan serta memiliki sikap altruisme yaitu sikap yang memperhatikan serta mengutamakan kepentingan orang lain Ia juga menekankan perlunya kerendahan hati setiap pelayan dan mampu mengosongkan diri meniru karakter Kristus sebagaimana tertulis dalam Filipi 2 ayat 5-7 Janganlah memikirkan dirimu sendiri tetapi kepentingan orang lain juga memperhatikan serta mengutamakan kepentingan orang lain juga Filipi 2 ayat 5-2 ayat 5-8 Materi yang disampaikan oleh Narasumber dikemas dengan menarik yang disertai dengan games yang inovatif dalam mendukung materi pembekalan serta diskusi dan sharing tentang pelayanan yang menjadi bekal Parhalado untuk semakin kreatif dan sehati dalam melayani Seluruh rangkaian kegiatan pembekalan dan retret Parhalado HKBP Seresot Palmerah Petamburan berlangsung dengan penuh sukacita Demikian reportasi Kairos edisi hari ini kami mengundang gereja-gereja HKBP dimanapun berada untuk mengirimkan liputan kegiatan pelayanan melalui alamat email kami untuk kemudian ditayangkan di media ini Jangan lupa untuk tetap disiplin dalam menjaga diri selama pandemi COVID-19 Selalu pakai masker rajin cuci tangan memakai sabun menjaga jarak dengan orang lain hindari kerumunan dan tetap jaga kondisi kebugaran dan kesehatan Sampai jumpa salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema Sehati sepikir dalam satu kasih satu jiwa dan satu tujuan dari PDP 2 ayat 2 Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetia kawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan Kesatuan hati dalam persekutuan Kesatuan hati dalam kesaksian Kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata Namun juga menyangkut relasi hubungan yang baik dengan dunia luar kita Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini Kami mengajak seluruh elemen gereja baik pelayan penuh waktu pelayan takbisan dan non-takbisan serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan baik dalam doa daya dan dana semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini Marilah saling mendoakan saling menopang serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu demikianlah kamu memenuhi Tuhan Kristus Horas! Horas! Horas!